Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Saat ini kita sedang berada di Desa Karya Mulia Kecamatan Nambah Samul, Kabupaten Batangulu Baik teman-teman Jumpa lagi dengan kita Petani muda, petani sukses-sukses muda Baik teman-teman saat ini kita akan Bincang-bincang tentang bagaimana budidaya Alpokat, ini alpokat Aligator teman-teman Kita akan bincang-bincang bagaimana Tentang budidayanya, bagaimana Proses menuju buah Dan lain-lain sebagainya, seperti apa ya teman-teman Ayo lihat teman-teman Alhamdulillah teman-teman, ini alpokatnya Sudah berbuah Nah ini Kita bekerja sama dengan Balitbu Dari Sumbar Untuk mengedukasi Membuat plasma nukwa Artinya kita berupaya mengembangkan Tanaman-tanaman yang hampir punah Itu kita kembangkan untuk Mendapatkan Nukwa-nukwa baru Dan bisa kita elaborasi dan kolaborasi bersama masyarakat Nah ini teman-teman Alhamdulillah Ini baru berusia 2 tahun Alhamdulillah teman-teman bisa lihat bunganya ini Masya Allah Sudah banyak, hampir setiap Ujung pangkalnya itu bunga teman-teman Ini bunga Itu bunga semua Alhamdulillah sudah jadi buahnya teman-teman Nah ini budidanya sangat sederhana sekali teman-teman Kita hanya Terutama yang terpenting itu adalah Mencari bibit yang unggul dulu teman-teman Kita harus mendapatkan bibit yang bersertifikasi Artinya kita berupaya mencari sumber daripada bibit tanaman buah-buahan Terutama tanaman alpokat ini Dari penangkar atau kompor bibit Yang kompeten bibitannya Sehingga bibit yang kita budidayakan itu tidak salah Sehingga harapan kita ke depannya Ketika ada tanaman yang sudah kita budidayakan Alpokat ini teman-teman Ini nanti kita akan mampu menghasilkan bibit tersendiri Nah insya Allah nanti Setelah sudah buah sebanyak 2 kali Kita nanti akan mampu membuat bibit Nah ini gampang teman-teman Bisa secara sambung pucuk biasanya Yang sudah bisa dilakukan Itu nanti kita biji daripada ini Lepukat ini Itu nanti kita sembah Kemudian tumbuh Kemudian barulah nanti kita lakukan penyambungan terhadap Entres-entres yang unggul teman-teman Seperti ini misalnya Nah ini entres unggul teman-teman Nanti akan kita lakukan proses sambung pucuk Dengan settling atau biji Yang sudah kita tanam Maka insya Allah nanti kita akan menghasilkan bibit yang unggul Nah begitulah cara pemulihaan Secara konvensional Yang bisa kita terapkan mudah Dan bisa langsung kita aplikatif Nah saya mengajak terutama kepada petani-petani muda kita Untuk membudidayakan Terutama Alpokat ini tanaman yang hampir punah teman-teman Sangat langka sekali Maka harapan saya ke depannya Saya mengajak kepada seluruh elemen-elemen masyarakat Kemudian pejabat-pejabat pemerintah setempat Untuk ayo kita manfaatkan ruang-ruang Daerah-daerah yang kosong di daerah kita ini Untuk budidaya Alpokat Karena ini mudah sekali teman-teman Nah nanti kita akan ajarin teman-teman Bagaimana Proses pembuatan Ini adalah proses penanamannya Sehingga nantinya kita mampu menghasilkan Tanaman Alpokat yang mampu tumbuh secara Baik Dan sehat Ini teman-teman Nah masya Allah teman-teman bisa lihat Ini bunganya sudah hampir jadi Nah harapan kita ke depan Perlu kita kembangkan Kawasan-kawasan yang betul Betul ingin Mengedukasi begitu Sehingga tanaman-tanaman yang hampir punah Khususnya yang ada di Kabupaten Rokan ini Mampu kita kembangkan Sehingga mampu nanti dinikmati oleh anak-anak cucu kita Lima bahkan sepuluh tahun yang akan datang Nah itu harapan kita teman-teman Oleh karena itu saya Pegiat di bidang pertanian Terutama praktisi di bidang pertanian Saya mengajak kepada semua alamat masyarakat Anak-anak muda Untuk ayo berkecimpung di bidang pertanian Lahan-lahan yang selama ini kosong Ayo kita optimalkan Terutama Bentuk budidaya tanaman Alpokat Ini masya Allah teman-teman Dalam dua tahun Kita sudah mampu memproduksi Dan insya Allah Nanti setelah buah kedua Kita mampu sudah membuat bibit ya teman-teman Entres-entres unggul seperti ini Akan kita sambung Kemudian nanti akan kita dapatkan bibit unggul Nah masya Allah Mudah sekali teman-teman Insya Allah ke depan Saya akan ajak teman-teman Untuk bersama-sama berkolaborasi Untuk mengembangkan tanaman Alpokat Nanti kita akan bersama-sama mengembangkannya teman-teman Mulai dari kita pembuatan setting BBG-nya Untuk sebagai batang bawahnya Kemudian nanti kita ambil interest-nya Interest-nya kita tidak perlu lagi mendatangkan dari luar kota Karena kita sudah punya interest-nya Interest unggul Kita kerjasama langsung dari Balitbu Balitbu yang ada di sumbar Jadi harapan kita Mudah-mudahan ke depan Desa kita ini Dan desa teman-teman yang lainnya Bisa kita edukasi untuk tanaman horticultura Dan bisa menambah estetik dan pendapatan Pemasukan Dan karena itu Ayo Dan ayo sekali lagi Ayo Kita langsung turun ke lapangan Kita edukasi masyarakat Untuk budidaya tanaman horticultura Yang langsung bisa kita nikmati di tempat Nah ini yang langkah teman-teman Tanaman Alpokat ini Insya Allah Ketika masak Nanti bisa langsung kita nikmati di tempat Ini teman-teman bisa lihat Insya Allah Insya Allah nanti dua bulan lagi Sudah bisa layak panen Kriteriannya nanti dia sudah menguning Dan itu bisa sudah kita lakukan pemanenan Bunganya masya Allah Sudah banyak Dan karena itu teman-teman Harapan saya Saya mengajak lagi-lagi kepada anak-anak muda kita Untuk ayo bergabung Dalam sosialisasi kita Yaitu petani muda Petani sukses Sukses muda Mari sukses bersama-sama Demikian teman-teman Bincang kita mengenai Tentang budidaya Alpokat Nanti di lain kesempatan Kita akan diskusi Disi lagi Tentang bagaimana Pemupukan Pembuatan bibit Dan yang lain-lainnya Demikian Kurang lebihnya Saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh